Dua warga kampung Sedayu RT5 RW3, Kelurahan Moro Kerembangan, Kecamatan Kerembangan, Surabaya, Senin malam lalu dinyatakan meninggal dunia setelah melaksanakan vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan di Balai RW3, Jalan Sedayu, Surabaya, pukul 8 pagi. Kedua warga tersebut bernama Jusandi, 52 tahun, dan Suparno. Keduanya bahkan diketahui bertetangga dekat, hanya dipisahkan dua rumah. Suasana duka menyelimuti rumah Jusandi yang terletak di Jalan Sedayu, Gang 5, Nomor 3, RT5 RW3. Tenda dan kursi untuk pelayat masih terpasang di depan rumah. Stefanus Christian, anak pertama mendiang Jusandi, menuturkan bila ayahnya meninggal usai melaksanakan vaksinasi COVID-19. Namun ia tak berani menyimpulkan apakah ayahnya meninggal akibat vaksin atau penyakit. Sebab sebelumnya ayahnya punya riwayat penyakit seperti diabetes dan darah tinggi. Stefanus juga mengatakan ayahnya melaksanakan vaksin pada hari Senin lalu pukul 8 pagi. Lalu pada pukul 6 sore, ayahnya kolaps dan melemas dengan keringat dingin. Jusandi meninggal dunia sekitar pukul 9 malam di rumah sakit Suwandi. Jusandi ini meninggal mas setelah dilakukan vaksin mas ya? Benar. Tapi memang ada penyakit bawaan atau kalau menurut mas ini karena vaksin atau gimana mas? Ya, nggak bisa menyimpulkan karena vaksin juga. Ini karena bapak juga punya penyakit bawaan, diabetes sama darah tinggi juga. Selain Jusandi, seorang warga Sedayu juga diketahui meninggal dunia setelah menjalani vaksinasi. Warga tersebut bernama Suparno. Suparno diketahui meninggal dunia di tempat tidurnya. Nanda Andrianta, CTV